Selamat datang di Sarum El Seih, sebuah kota yang terletak di ujung selatan semenanjung Sinai, Mesir. Kota ini dikelilingi oleh pemandangan alam yang menakjubkan, termasuk pantai berpasir putih, terumbu karang yang indah, dan pebukitan gurung yang mengagumkan. Namun, keindahan ini hanya sebagian dari kisah yang ada di balik Sarum El Seih. Sejarah Sarum El Seih mencakupi retan waktu yang panjang dan melibatkan peradaban dan peristiwa penting pada zaman kuno. Kota ini dikenal sebagai Berenais, sebuah pelabuhan yang penting dalam perdagangan rempah-rempah dan batu mulia. Lalu, ada juga yang mengatakan Sarum El Seih ini dulunya merupakan sebuah desa nelayan baduy yang sederhana. Dan kini berubah menjadi kota yang megah, mewah, dan indah. Banyak berdiri resort-resort dan restoran-restoran mewah di sini. Memang ditujukan oleh pemerintah Mesir untuk menarik magnet daya wisatawan, turis-turis. Lihat, indah kan? Megah. Bayangkan, Baraya ini di tengah gurun. Oke, lalu kita melompat ke Masa Lampau. Pada tahun 1967, Sarum El Seih menjadi tempat pertempuran sengit selama perang 6 hari antara Mesir dan Israel. Israel berhasil merebut kendali atas kota ini dan Sarum El Seih tetap berada di bawah kekuasaan Israel selama lebih dari 6 tahun lamanya. Dan akhirnya, Mesir mendapatkan kembali kendali atas kota Sarum El Seih ini atau kegubernuran semenanjung Sinai ini pada bulan Oktober 1973. Lalu, pada tahun 1982, sebagai bagian dari perjanjian perdamaian antara Mesir dan Israel, Sarum El Seih diserahkan kembali kepada Mesir. Hal ini menandai babak baru dalam sejarah kota ini dan memulai perjalanan pengembangan pariwisata yang signifikan. Setelah permulihan kestabilan politik, Sarum El Seih mengalami pertumbuhan pesat dalam industri pariwisata. Pertama, infrastruktur pariwisata yang modern dibangun, termasuk hotel-hotel mewah, restoran dan fasilitas rekreasi, pantai-pantai yang memukau, kehidupan bawah laut yang spektakuler, dan keindahan gurun sekitarnya. Pada tahun-tahun berikutnya, Sarum El Seih menjadi tujuan pariwisata yang sangat populer di dunia. Wisatawan dari berbagai belahan dunia datang untuk menikmati keindahan alam dan menakjubkan dan kegiatan rekreasi yang tak terlupakan. Aktivitas menyelam dan snorkeling di terumbu karang yang indah menjadi daya tarik utama dengan keanekaragaman hayati laut yang mengagumkan. Pemerintah Mesir dan otoritas setempat bekerja keras untuk membangun infrastruktur pariwisata yang modern dan menyediakan layanan berkualitas bagi para pengunjung, pembangunan hotel-hotel mewah, resort dan pusat pembelanjaan memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi para wisatawan. Sarum El Seih juga menjadi tuan rumah konferensi internasional dan acara-acara khusus termasuk pertemuan puncak negara-negara Arab dan acara olahraga air bergengsi. Ini menunjukkan bahwa Sarum El Seih tidak hanya menjadi tempat liburan yang populer saja, tetapi juga menjadi pusat pertemuan internasional. Selain persona pariwisata, Sarum El Seih juga mempertahankan identitas budaya dan sejarahnya. Pada saat tertentu, wisatawan dapat merasakan tradisi lokal seperti festival musik dan tarian, pemeran seni serta masakan khas Mesir yang lejak. Dengan sejarah yang kaya dan keindahan alam yang menakjubkan, Sarum El Seih telah menjelma menjadi destinasi yang menggabungkan warisan sejarah dengan rekreasi modern. Kota ini terus menjadi magnet bagi para wisata yang mencari pengalaman liburan yang tak terlupakan di tepi Laut Merah. Nah, Raya, untuk pembahasan Laut Merah itunya sendiri, itu sudah ada di konten saya yang sebelumnya kita bahas. Yang seperti kita ketahui, Laut Merah itu adalah laut yang dibelah oleh Nabi Musa AS. Pada waktu itu, atas seizin yang maha kuasa, lalu tenggelamlah Fir'aun di sana. Menurut para pesejarawan begitu, teman-teman. Mari kita melihat keindahan kota-kota Samseh selanjutnya dan mungkin sekarang saya sedang haus, panas. Karena di sini saya bakal membeli dulu, di sini itu terkenanya dengan asyir, yaitu jus buah-buahan. Dan kita bakal melihat ada suatu masjid yang megah, sekalian kita sambil sholat asyir terlebih dahulu. Oke, sampai ketemu di sana. Lihat, Pak Raya. Tuh, masjidnya sudah ada di belakang saya ya. Nah, terus di sini, lihat, ada tukang buah-buahan. Saya haus panas, mau beli buah-buahan dulu. Halo, teman-teman, apa kabar? Berapa harga ini? Berapa harga ini? Selama semua yang berbual, semua yang berbual. Oke, semuanya berbual. Semuanya berbual, semua itu berbual. Sekasi. Oke, kamu mau orang-orang. Oke, semuanya berbual. Semuanya berbual. Semuanya berbual. Ah, besar, bukan. Tertanya besar, besar, besar. Kita beli dulu. Nah jadi Begitulah teman-teman semuanya Kita minum dulu buah-buahan beraya How much? 6 6 6 Oke 6 6 Oke 6 6 Saya kira 6 Oh saya kira 6 Ternyata dia itu 6 Ini lumayan mahal juga ya beraya Di sini Oke saya kira 6 Oke Nah tadi tuh 6 genai Ternyata ini 60 harganya Lumayan lah baraya Ini 60 ribu rupiah Eh 60 genai Kalau di rupiah ini tuh paling Ya sekitar 50 Atau 40 ribuan lah Biasa kalau di Tempat tinggal saya itu Perbandingannya jauh ya Namanya juga Tempat wisata ya Jadi Jadi Otomatis lah Ada perbedaan dalam segi harga Cuman ya gimana lagi Yang namanya juga haus ya Mahal apapun juga pasti dibeli Wah Asli Segar teman-teman semuanya Saya kira Saya kira Sik Ternyata Sik 60 Wah Kita jalan-jalan Goliling-goliling lagi ya Mendekati masih diam Mewah tadi Sik Sik 5 6 7 8 9 10 10 11 12 11 12 14 hai 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 memandang ada ini Oh tuh masihnya sudah di belakang saya kita akan coba masuk ke dalam masjidnya ya kita lihat semegah apa di luarnya sudah megah apakah di dalamnya megah juga pasti teman-teman teman-teman semuanya penasaran ya Oh lihat Wow kita akan coba melihat ke dalam masjidnya ah hai 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 Gak tahu udah buka Gak tahu belum ini tanya masih nyata ya Wah kayaknya masih ditutup baraya dia tuh set Oh pastinya masih ditutup nanti mungkin bukanya pas waktu shalat si meneranya teh ngeringkel ngeringkel gitu ya kayak es krim ice cone gitu ya kayak ya toh hai 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 saya cece Pramati Dayat melaporkan kondisi healing saya aman hahaha terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan mengunjungi channel YouTube saya jangan lupa di subscribe like dan dislike itu pilihan teman-teman semuanya komen kalau ada saran apapun ya terima kasih dadah huh du